Halo guys, kembali lagi dengan catatan teknologi, bareng sama mas disini. Pada kesempatan kali ini kita mencoba custom room di Fresh 13 tahun di Asus D8 Max Pro M1, ini patchbay 2023, kita dari Alphan droid. Oh iya, ini saya nggak ngerti kenapa banyak yang bilang ngebug di suara di Alphan droid. Padahal saya coba, nggak ada masalah. Oke lah, langsung saja kita reboot ke recovery ya. Oh iya, ini OTG sudah saya masukkan ya. Kita reboot disini, restart ke recovery. Oke, sudah masuk recovery. Oh iya, untuk install custom room ini perlu TWPSC 3.7 yang 12.3 ya. Sekarang kita ke menu wipe. Kemudian ating wipe, tandai dalphan, system, pendlock, data, internal storage. Kalau data kamu di internal storage jangan dicentang. Disini saya mau plainplace kayak biasa, saya centang aja. Lalu cek-cet, kita swipe. Oke, sekarang kita back. Kemudian kita ke menu install. Select storage, USB OTG ya. Kita cari custom roomnya. Ini dia. Langsung kita eksekusi. Oke, sudah selesai. Memangkan waktu 5 menitan untuk install ya. Sekarang kita reboot aja, karena Google aplikasi juga ada input. Oke, sudah berhasil. Memangkan waktu 2 menitan untuk bootingnya. Sekarang saya akan melakukan pengaturan awal dulu. Oh iya, ini FRP aktif ya. Ada gambar gembok di atas sini. Kita langsung skip ke home ya. Inilah tampilan awalnya. Dan ini aplikasi yang terdia. Disini tidak ada pembuatan musik dan perekam suara. Sekarang kita ke kameranya. Kita lihat ini kamera apa. Oke, disini ada tulisannya Linion OS ke Aperture ya. Versi 13. Kita lihat fitur kameranya. Oke, disini ada foto, video, sama pindai. Kita lihat pengaturan fotonya. Lebih lanjut kayak gini ya. Cuman ada video stabilisasi disini. Kita coba aja fotonya. Oke, ini dia hasilnya. Agak ngeblur dikit ya. Kemudian videonya. Kita lihat pengaturannya. Bisa 4K nggak? Oke, bisa 4K 30 fps. Kita coba dulu. Sekalian kita coba mikrofonnya ya. Kita ambil 4 detik aja. Untuk internal storage sendiri sudah terpakai 11GB. Sistemnya memakan 10GB. Detail yang lain kayak gini. Dan apabila kita lihat dari luar. Ini yang bisa diisi sekitar 53GB. Untuk RAM ini sendiri sudah terpakai 2GB. Dan bebasnya itu 1,9GB. Sementara untuk layanan yang berjalan seperti ini. Nah, yang disini kosongnya 1,6GB. Detail aplikasi yang berjalan kayak gini. Sekarang kita ke quick setting. Kemudian kita lihat tujel yang tersedia. Kita akan coba beberapa tujel. Sama kita matikan tema gelap dulu. Oke, ini hasilnya. Diterang semua. Hotspot. Oke, bisa ya. Oh ya, kita hidupin lagi tema gelapnya. Gila gitu, nampak semua apanya. OP-nya. Perekam layar. Kita lihat settingannya aja. Untuk rekaman audio. Bisa audio perangkat, bisa mikrofon. Bisa audio perangkat dan mikrofon. Detail settingan yang lain kayak gini. Dan server. Oke, ini hasilnya. Kita lihat settingan lanjutannya. Disini ada bintai foto. Foto, tabel foto, sama warna ya. Nah, tidak lagi terjadi aja. Kalau bintai itu di QR. Ini dia. Hasilnya bisa ya. AOD. Kita hidupkan. Kita lihat hasilnya. Oke, ini hasil AOD-nya. Tab dua kali. Gak ada ya. Tidupi. Oke. Aman ya. Pas. Oke, bisa. Ya, kayaknya beda-beda ya. Sleep mode. Ini sleep mode-nya. Oh, sleep mode yang biasa ya. Untuk matematikan kayak WIP, Bluetooth itu. Kadang sleep mode dia nggak bisa. Kayak sensor juga bisa dimatikan. Sonset. Sonset. Kita coba. Jadi dapat menemukan kecocokan. Maksudnya apa? Karena WIP-nya mati. Oke, dan terhubung ya. Kita coba lagi sensornya. Oke, tes-tes. Oke, bisa ya. Tadi WIP mati makanya bisa. Screenshot. Kita tes. Oke. Bisa. Kemudian, part-rel screenshotnya. Oke, bisa juga. Selain itu, kita akan menunjukkan drip space. Sama ada status bar disini. Ada battery setting. Battery stylenya. Nah, cuma ini 3 biji. Supresentasi. Ada clock screen. Tunggu, port close dia. Ini clock screen. Posisi lab. Kita bikin center. Jadi ini bisa ya. Kemudian, status bar item. Ini item-item yang bisa diaktifkan di status bar. Tapi, indikator. Kita aktifkan. Kemudian, ada mecheline hibus disini. Status bar lilik ada. Logo. Kita aktifkan. Posisi lab sama rake aja. Ini ada logo style. Ini hati biasa. Ini kita berganti mincah. Kemudian, kita hapus. Oke, ini menunjukkan newsnya. Ada pengaturan unlimited putus-putus disini. Kemudian, kita ke samping. PS panel ada notifikasi. Ada lead tracker nih, notifikasi. Kemudian, klik setting. Kemudian, lock screen. Ada lock screen UI. Kemudian, lock screen shortcut. Ambient noise display. Ambient wake up di ester. Ini ada baterai band yang cantik. Kemudian, sampingnya ada sistem. Ada general system. Ambient animation. Pustomisasi. Ini ada US style. Yang baru, katanya ini. Tidak nampak bedanya. Kalau ini. Nah, tampilannya agak lain. Kita ganti lagi. Ini agak ganti pola-polanya. Apain monet setting. Ini tema style. Masih kayak biasa ya. Tema style itu. Color resort. Ini colornya bisa diambil dari mana aja. Kemudian, di headline. Atau body font ya. Kita coba ini aja. Manipusan. Tidak terlalu banyak beda ya. Tukannya. Icon pack. Masih kayak biasa ya. Kita gantiin aja. Wifi record. Masih kayak biasa. Kita gantiin ini. Kemudian, signal icon. Ini lumayan banyak. Tapi, gak akan nampak ya. Soalnya, kalau di flash itu. Satu koneksi aja. Kalau udah koneksi Wifi. Dia bakal nampakkan itunya. Baru Wifi. Kalau koneksi internet. Pakai-pakai data. Bakal lo pakai data aja. Ini muncul di atas ini. Kemudian, icon shape. Oke. Gak ada yang berubah. Oke, sama juga. Gantiin ini aja. Oke. Terakhir ada pulse. Kemudian itu aja. Gak ada unlocking RPS ya. Tapi, disitu update-nya ada unlimited photo storage. Tapi, di-match line news-nya ini gak nampak. Gak ada di-match ini ditulis. Ini adalah hasil antutu yang pertama. Yaitu 183.595. Dan, suhunya itu dari 34 derajat celcius. Naik ke 35 derajat celcius. Ini adalah hasil antutu yang kedua. Yaitu 183.276. Dan, suhunya itu dari 34 derajat celcius. Naik ke 37 derajat celcius. Ini adalah hasil controlling-nya. Selama 30 menit. Maksimalnya itu 134. Rata-rata 120. Dan, minimalnya itu 96. CPU-nya di-operclub. Jadi, 2,2 GHz. Dan, bisa dilihat di sini ya. Ini di menit-menit sebelah pertama. Dan, rolling-nya. Dan, ini rolling-nya gak parah. Karena, udah mulai merah dia. Baru, keduanya ini. Di menit 15 juga rolling-nya. Di sini juga. Ini bisa dilihat. Ini gak parah. Nah, dia terakhirnya juga. Di 20-an ya. Kalau ingin. Suhunya mencapai 42 derajat celcius. Oh, ya ini cukup anda ya. Karena di overbook itu seharusnya cepat hangat. Ini enggak. Suhunya stand-stand saja. Bahkan dibawa. Biasanya itu kalau normal 45. Ini 42. Sekarang kita akan memuji dataan baterainya. Saya akan mainkan game Dom's Day. Last survival ya. Selama 15 menit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. There are too many zombies here. This shelter doesn't seem safe. Maybe we can ask someone for help. We can't wait. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!